Bupati Maros Hatta Rahman meresmikan Pondok Pesantren Anur yang berada di Dusun Polewalides, Bentenggajah, Kecamatan Tompapuluh, Kabupaten Maros. Geliat lembaga pendidikan berbasis keagamaan di Indonesia kian kenca. Hal ini ditandai dengan semakin tingginya anima masyarakat untuk mempercayakan generasinya menempuh pendidikan di sekolah keagamaan, baik itu madrasah maupun Pondok Pesantren. Hal ini juga menandai semakin besarnya keinginan para orang tua untuk menjadikan pendidikan agama sebagai dasar pengetahuan bagi anaknya. Hal ini dibuktikan dengan diresmikannya Pondok Pesantren Anur di Dusun Polewali, Desa Bentenggajah, Kecamatan Tompapuluh, Kabupaten Maros. Acara perkesemian ini dihadiri sejumlah tokoh dan pejabat seperti Ketua DPRD Kabupaten Maros, konser pimpinan Forkompinda Maros, beserta Kemenak Maros dan Kejaran Komisaris Fajar Group. Bupati Maros Hatta Rahman sangat mengapresiasi diresmikannya Pompes Anur ini. Keberadaan Pondok Pesantren Anur banyak muncul generasi handal yang bisa menjadi pemimpin umat di masa yang akan datang. Dikatakan di tengah kondisi saat ini Kabupaten Maros sangat membutuhkan keberadaan Pondok Pesantren yang melahirkan Santri Cinta Al-Quran. Kanwil Kemenak Sulsel mengungkapkan perasaan haru beliau karena keluarga besar Salm Sul Nur Sang Pendiri Pesantren berlatar belakang pebisnis, khususnya di bidang media di Sulawesi Selatan, memiliki kemauan dan keinginan untuk membangun dan membina pesantren, apalagi fokusnya khusus penghafal Al-Quran. Dalam sambutannya, Kakak Anwil menyampaikan bahwa tantangan modernisasi saat ini khususnya perkembangan teknologi media sosial membuat generasi muda kita semakin jauh dari agama. Mereka lebih suka membaca koran online dibandingkan Al-Quran. Belum lagi sikap pragmatis yang melingkupi generasi muda kita, sehingga perilaku-perilaku negatif banyak menghinggapinya. Untuk itu diharapkan pendirian pesantren ini bisa menjadi solusi bagi kompleksitas masalah yang mengepung generasi muda kita. Kami insya Allah akan mendukung apa yang menjadi tujuan dari Pak Pendiri kita sendiri, dari sisi bagaimana pembangunan gedungnya, nanti kita bersama-sama lah semua seluruh elemen masyarakat Maros. Ya, karena kita sekarang, pesantren ini berada di lingkungan daerah-daerah yang sangat subur, sangat indah. Kita men-support supaya ini bisa, salah satunya bisa menjadi pesantren pertanian. Jadi anak-anaknya, anak-anaknya, anak-anaknya nanti, di samping belajar tentang keagamaan juga bisa belajar tentang pertanian. Baik, saya pikir yang pertama bahwa kita bersyukur adanya tokoh kita yang bisa membangun pondo pesantren, sekalipun pesantrennya masih sangat terbatas di dalam pengelolaan disiplin ilmu. Nah, tentu kami sangat memberikan support dan apresiasi terhadap Pajian Samsunur dan keluarga. Santren memang yang ada di TPA, TPQ, kemudian dia tidak berada pada lembaga formal, tentu diberikan beasiswa. Ini, kemudian yang kedua, apapun namanya kalau pondok pesantren, insya Allah kita berupaya setiap tahun memberikan asrama. Peresmian pesantren ini ditandai dengan penandatanganan sebagai tanda atas peresmian pesantren ANUR, serta penandatanganan nota kesepahaman atau MOU dalam rangka pembinaan dan peningkatan SDM yang ada di lingkungan pesantren oleh kakak anwil Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Selatan dan Bupati Maros. Ustamin Ustari, Tim Luputan TVRI Sulawesi, Muartakan. Terima kasih. 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 Terima kasih.